Ciri-ciri jika kita menemukan IDOR atau BAC, yang pertama dapat mengakses informasi atau halaman tanpa perlu login. Jadi kalau misalkan kita bisa mengakses halaman dashboard tanpa perlu login, itu masuk kategorinya BAC atau berapa ases .com. Lalu dapat mengakses informasi entitas lain tanpa perlu login, malu entitas tersebut ini tanpa dia, jadi saya mengakses informasi milik mas Dodi yang ID-nya 12 dan saya ID-nya 11, itu dikatakan IDORN. Atau dapat mengakses fungsi atau halaman dari privilege yang lebih tinggi admin. Misalkan admin itu ada menu add user ataupun management user, tapi di dashboard user biasa itu enggak ada. Namun karena saya tahu URL-nya dan kemudian saya akses, ternyata bisa. Nah itu maksudnya dokter buatkan ases .com. Terima kasih telah menonton!